1.000 sampai 5.000 rupiah harga berang ini namanya kapasitor Bagaimana caranya mengatasi kipas angin? Dengung ya bang Eh tunggu 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 jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya Oke selamat menikmati teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya ini tentu bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisi asia serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Hari ini saya keberikan ilmu sama teman-teman Bagaimana caranya mengatasi kipas angin? Dengung ya bang Kita akan colokin Dapat? 1.2.3 colok 1.1.jeder Berdengung ya Berdengung Kalau kita bantu pakai tangan dia muter cuma lambat 2.2.2 Dapat? 2.1 Kita bantu pakai tangan baru dia muter tapi lambat-bentang nih Kita coba ketiga 1.2.3 Lambat batik kita bantu Kalau tiga lumayan lah danginya tapi Angka tiga ini kayak angka Gak nyampe angka satu ini lah Dapat? Matikan 0 Kita akan lakukan jurus Paling murah dahulu ya Bagaimana caranya perhatian mebek Cabut dapat? Ya Cabut jelokan Pertama kali teman-teman dilepas dulu untuk balinya nih Ditopeta ke kanan atau searah jeruk jat Oke Dapat? Selanjutnya teman-teman bisa tarik balinya keluar Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata Selanjutnya kita bisa bukainya bang Pengunci jaringnya nih ha Nih Putar ke kiri oke dapet kemudian teman-teman tinggal ditarik luar siapa nih Bang jaringnya ya tata 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 nah jadi tarik luar seperti ini habis itu anda bukanya nih buka pengunci apa Bang apa ngalor hidunya ya nih dibuka pakai bank kembang kekiri ya atau berlawanan arah jarum jam bingungan eh tarik tatat nah ini ada bautnya nih habis itu nih teman-teman liya yang belakang nih tutup dinamanya kita buka Congkel kemudian masukkan jembal kita jedir nah nanti akan mangap dapat dapat oke kemudian yang kedua tata 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 not рас closelyoudi jengkel dibukanya nih tata 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 nah dapat nah oke habis itu hal pertama yang teman-teman di putar ini wajib bang ini hukumnya wajib diputar ini anda putar ke kanan harus senteng oke ke kiri juga harus hukumnya wajib gak bisa ditawar kalau misalnya pada saat anda putar ke kiri berat bang ke kiri berat atau ke kanan berat teman-teman bisa tetesin disini dengan menggunakan minyak kaya putih nah kita terus pakai minyak kaya putih kalau misalnya dia terasa berat nah ini pakai minyak kaya putih gak boleh berat jangan sekali-kali anda paksa kalau berat teman-teman jangan sekali kalian paksa dicolokin bang gosong nanti habis itu apa teman-teman dicek sini nih ya dicek dahulu balik ini nih namanya apa ini namanya adalah kapasitor anda cek dulu balik ini nih bagaimana cerangan ceknya nih perhatikan baik-baik nih jangan dibaut anda tinggal buka botnya ke kiri ke kiri atau berlawanan arah jarum jam nah buka seperti ini jangan ceknya gampang anda tinggal potong seperti ini oke potong jeder juga potong dapat potong nah cara kerjanya gampang banget anda tinggal masuk angkat adu ya masuk angkat adu jeder masukkan seperti ini masuk sampai masuk ke dalam ya sampai masuk ke dalam kemudian diangkat bang diangkat ya angkat adu jeder nah harusnya disini pada setanda adu ada percikan ya kalau ada seperti itu berarti kalau sudah masih bagus tapi kalau misalnya gak ada seperti itu berarti kapasitor udah kau sekarang kita akan cek barang kita bang oke kita tinggal masukkan seperti ini nih nah itu ada percikan oh nah tuh beda menanti bang ya ya angkat ya adu nah tuh ada percikan dia ini sudah dibastikan kalau ini bagus ya kalau ini kan gak ada percikan pak ya ini gak bersihkan kalau ini ada percikan nih nah sekarang gimana kita tinggal pasang yang ini kita bisa pasang seperti ini ya nah dapet pasang disini satu jeder pasang seperti ini satu persatu bolak balik juga tidak apa-apa paham ya kebolak boleh kebalik juga boleh bebas karena ini gak ada min gak ada plus ini sudah kita bisa pasang seperti ini bang kluk oke kita bisa tes pasang dapet nah pelang-pelang pasangnya jangan buru-buru set habis itu pasang bagian belakang nah kluk mantap pasang bagian on off kalau dulu ya nih dapat kita akan tes kalau misalnya sudah melakukan jurus ini masih juga bandel berarti positif ya ada yang putus di dinamo itu dicatat yaudah kita pasang ini bang apa jaringnya nih tata 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 oke udah baliknya pasang pasang ini kluk nah pasang pengunci baliknya kluk kluk mantap kluk ini mutunya kekiri ya ngencengnya kekiri dia nah 123 colok dapat colokin kalau kita beri tangga 11 jedet alhamdulillah bang mantap jio bang dua dapat dua jedet mantap 3 tiga jedet mantap oh ini kecepat bang alhamdulillah cabut berarti positif alhamdulillah tandanya apa tandanya mas landa sudah tutas teman ini ya rusak buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya retatum ketika di google map andretatum selamat menikmati selamat menikmati